Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengklaim kapal dan nelayan Tiongkok sudah keluar dari wilayah zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna ke Pulauan Riau. Mahfud MD meminta masyarakat untuk tidak lagi meributkan masalah kedaulatan wilayah dengan Tiongkok. Mahfud MD menyebut wilayah Natuna rencananya akan melaksanakan lebih banyak kegiatan sosial dan ekonomi serta pemerintahan yang lebih proporsional. Ketegangan antara Indonesia dengan Tiongkok mencuat setelah kapal penjaga dan nelayan negara tirai bambu tersebut memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna. Selain memasuki wilayah tanpa izin, kapal-kapal nelayan Tiongkok juga menangkap ikan secara ilegal. Sekarang untuk Natuna itu, di area yang kemarin direbutkan itu sudah tidak ada lagi kos jatinya maupun nelayan-nelayan jenat sudah keluar. Tetapi kita sekarang tidak akan ribut-ribut lagi soal pelanggaran hak berdaulat karena nampaknya sudah sekurang-kurangnya kapal-kapal yang tidak menghidupkan EIS-nya. EIS itu automatic identification system. Biasanya kemarin kan sangat prorokatif masuk kapal menghidupkan. Seakan nampak.